Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Angmari Adi dan kali ini di studio kita kedatangan sebuah produk lagi nih guys ini adalah smart projector dari XGIMI yaitu Mogo 2 Pro pertama kita lihat kemasan dari si smart projectornya ini jadi untuk kemasannya seperti ini, XGIMI Mogo 2 Pro oke, langsung kita unboxing aja disini kita langsung menemukan si smart projectornya jadi seperti ini ukurannya lumayan kecil ya, compact banget kita taruh dulu untuk smart projectornya dan kita lihat kira-kira ada apa lagi di dalam kemasan kerdusnya kemudian kita juga dapat remote nih guys jadi kita dapat remote buat kontrol si smart projectornya terus kita juga dapat kabel power yang colokannya ini udah pakai USB Type-C jadi dia outputnya 65W jadi kayak charger laptop gitu ya dan ada buku panduannya jadi kira-kira inilah yang kita dapetin kalau kita beli produk si XGIMI Mogo 2 Pro ini pada bagian belakangnya kita bisa ngeliat ada tulisan XGIMI Smart Projector terus di bawahnya ada grill untuk exhaust fannya Type-C port untuk power dan ada USB tipe A untuk USB dan ada HDMI in dan yang paling kanan ada headphone jack itu buat kita colokin eksternal audio ya dan pada mika transparan kita juga bisa ngeliat speakernya ya Smart Projector ini sistemnya sudah menggunakan Android TV dengan RAM 2GB dan internal storage-nya 16GB dan resolusinya juga udah Full HD yang support brightness-nya sampai 400 ISO lumens dan sudah support HDR10 dia juga udah punya sensor intelligence screen adaption yang bisa koreksi gambar secara otomatis supaya gambarnya lebih akurat dan real-time intelligence eye protection buat ngelindungin mata kita dari pancaran atau sinar projectornya dan pada bagian bawah ada sensor buat auto keystone juga jadi bisa koreksi rasio dari gambarnya secara otomatis juga dan karena bentuknya yang compact pastinya ini ringan banget dan gampang banget buat dibawa kemana-mana mau dipakai buat di kamar ataupun buat traveling kayak camping ini udah cocok banget bayangin aja kita bisa nonton bareng sama temen-temen di camping ground asik banget pastinya buat nyalain smart projector-nya ini gampang banget tinggal kita colokin aja kabel power-nya yang pakai colokan Type-C tadi terus tinggal tekan aja tombol power yang ada di bagian atas si smart projector-nya terus pada bagian bawah dari smart projector-nya ini juga sudah ada soket atau lubang untuk tripod jadi tinggal kita pasang kayak gini aja dan projector-nya bisa kita pasang di atas tripod kayak gini terus tinggal kita nyalain aja projector-nya dan karena tadi dia sudah dilengkapi dengan sensor auto keystone sama sensor intelligent screen adaption jadi kalau kita geser projector-nya dia akan koreksi rasio dari gambarnya secara otomatis kayak gini kita juga bisa pasang projector-nya dengan cara kebalik dan dia akan otomatis rotasi gambarnya 180 derajat jadi gak cuma auto keystone aja buat benerin rasio gambarnya tapi dia juga ada auto focus-nya jadi kita udah gak perlu ngatur fokus gambarnya secara manual karena semuanya udah dilakukan secara otomatis sama sensor dari smart projector-nya ini dan untuk speaker bawaannya sudah dilengkapi dengan speaker dari Dolby Audio nih guys dan dia juga punya fitur sebagai bluetooth speaker jadi bisa kita pakai buat bluetooth speaker eksternal sih projector-nya ini dan untuk jangkauan fokusnya kita bisa gunakan gambarnya dengan ukuran 40 inci sampai dengan 200 inci nih guys dan karena dia udah ada intelligent screen adaption 2.0 technology jadi kita gak perlu atur secara manual buat koreksi gambarnya dia akan koreksi gambarnya secara otomatis dengan teknologi intelligent screen adaption 2.0-nya dan karena sistem operasinya sudah pakai Android TV jadi semua hiburan yang ada di Android TV itu ada di sini contohnya YouTube, Netflix, semuanya udah lengkap banget terus kita juga bisa download di Google Play Store-nya untuk download aplikasi streaming favorit kita mau nonton film apa? ayo, tinggal dipilih aja nih guys enak banget ya kebayangkan di rumah kita bisa nonton film atau nonton hiburan lainnya dengan layar ukurannya kayak gini ini udah berasa kayak punya bioskop pribadi nih guys oh iya, selain XGMI MOGO 2 Pro ini XGMI juga punya varian yang Halo Plus yang kayak gini ya kalian bisa cek aja produk tag-nya di bawah ya oke, sampai di sini dulu video hari ini untuk link pembelian XGMI MOGO 2 Pro ini udah saya masukin juga di tag di bawah semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax